Kota Banjarmasin dilalui beberapa sungai besar dan kecil. Salah satunya, Sungai Banjar Kecil, atau biasa disebut Sungai Martapura. Jadi tidak heran kalau banyak warganya yang bermukim di sepanjang aliran air yang bermuara ke sungai Barito ini. Bu, Assalamualaikum. Lagi makan apa, Bu? Makan, Sao. Oh, Sao. Gun, jual Bu aja bawa Sao Manila nih? Jual Manila. Banyak banget, Bu aja tadi habis metik di Anung, di pohon. Kenapa? Karena kalau waday. Bagi-bagi lah. Wah, inginnya, Shay. Bagi-bagi, Kenna. Wadaynya waday Anung sesuatu untuk Lawang. Bahanak boleh di sana. Kenna ingin merasai, Bu lah? Iya. Berhenti, Bu. Iya, aku mau makan. Nah, ini Ibu Asnah yang pandai. Kita mengolah Buah Sao untuk dibuat menjadi kue sunduk lawang. Dalam bahasa banjar, sunduk lawang berarti palang pintu. Disebut begini karena kue akan dibentuk menyerupai palang pintu. Buah Sao yang sudah matang harus dikupas terlebih dahulu. Untungnya, buah yang sudah masak ini tidak banyak getah. Jadi bisa santai membuang kulitnya. Oh iya, untuk membuat kue sunduk lawang, kita membutuhkan santan kelapa sebagai penyatu adonan. Umumnya, waday atau pangan tradisional banjar banyak menggunakan santan. Sebagai pencampur adonan sekaligus pemberi rasa gurih. Tidak berlebihan memang, mengingat Indonesia adalah negara tropis yang kaya ragam jenis bungu dan rempah yang bisa dimanfaatkan sebagai racikan, masakan, dan makanan tradisional. Dari parutan kelapa yang sudah tua, akan didapat hasil perasan santan yang kental. Kalau buah Asnah sudah menyelesaikan tugasnya memarut kelapa, sekarang ulun yang menghaluskan buah saunya. Tujuannya agar didapat tekstur buah yang halus seperti bubur sehingga mudah diadon dan dicampur dengan bahan lain. Karena buahnya juga sudah masak, jadi memarutnya tidak terlalu sulit. Kalau begini sih mudah, bu. Bu, ini sudah bu? Diparut na' bu? Nah, sudah. Untung dah berataan. Oke, kita masak dulu itu. Dimasaknya kayak apa? Masak pakai gula, pakai banyu sedikit. Enggih. Dianak kemana, bu? Diadar, buat dam rinjing situ kayaknya kan? Buat dam rinjingnya bula. Jika semua bahan sudah siap, saatnya meracik bahan. Adonan kue sunduk lawang terdiri atas dua bagian. Yang pertama, kita harus memasak hasil parutan buah sao menjadi selai. Untuk itu, sebelum dimasak kita campur dulu gula pasir dengan halusan buah sao sampai merata. Kedua campuran ini dimasak sampai gula larut dan menjadi selai buah. Nah, campuran bahan yang kedua terdiri atas tepung beras, tepung khanji, dan tentu saja santan kelapa. Semua bahan diaduk-aduk rata dan tepung tidak menggupang. Bu, ini sudah masak belum? Kira-kira sudah tuh, Yut. Angkat aja tuh. Sudah ya, angkat ya. Kalau selai sudah matang, tinggal diangkat dan lanjut memasak adonan tepungnya. Pemasakan tepung dan santan ini akan menghilangkan sekitar 50% air santannya, sehingga didapat bubur tepung. Agar tampilan wadah ini lebih menarik, jangan lupa menambahkan warna makanan. Kita bisa ekstrak pandan untuk mendapatkan warna hijau, kunyit, atau stroberi untuk mendapatkan warna merah seperti yang kami pakai. Semua boleh, sesuai selera saja. Kalau bubur tepung sudah jadi, tinggal diangkat dan dicampur dengan selai buah sao manila tadi. Wih, aromanya harum. Warna juga bagus, Bu. Kata Bu Asnah, campuran kedua adonan belum bisa dimakan karena harus dibungkus terlebih dahulu agar mudah dikukus. Nah, ini tugas yang tampak mudah tapi sulit dilakukan. Karena nama kuenya sunduk lawang, jadi kita harus membungkusnya menyerupai palang pintu yang panjang. Kita contoh Bu Asnah ya. Kue tradisional ini umumnya disajikan dalam beragam kegiatan adat dan pesta kami warga suku Banjar. Jadi wajar kalau para ibu-ibu Banjar pintar membuat kue yang bercita rasa manis ini. Maaf kalau bentuknya masih berantakan, Bu. Nah, tuntung sudah kita yutai. Nah, habis dah. Sip. Langsung buatlah. Buatnya lagi, Kam. Iya, kukus. Buka tutupnya juga. Nah, semua adonan sudah dibungkus, kita tinggal mengukusnya. Dengan memanfaatkan uap air kukusan, adonan kue sunduk lawang yang masih lembek akan menjadi lebih padat sehingga lebih enak untuk dinikmati. Pengukusan juga akan membuat selai buah sawo manila bercampur dengan bubur tepung hingga rasanya akan semakin kuat. Cukup 20 menit saja, kue sunduk lawang siap santap. Sip. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!